di video depur memikir kali ini mau bikin roti sobek dengan metode all in one jadi semua bahan dicampur jadi satu tapi hasilnya tetap empuk, lembut dan menol-menol banget ya nah yang mau tau apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya dan untuk resep langkah bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini langkah pertama siapkan 4 kuning telur ini kita kocok lepas dulu kemudian tambahkan 250 ml air boleh suhu ruang atau dingin kita campurkan, kemudian tambahkan 9 gram ragi instan dan 5 senok makan gula pasir lalu kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan gula pasirnya sudah larut kemudian siapkan ayakan dan tambahkan 400 gram tepung terigu protein tinggi dan 100 gram tepung terigu protein sedang lalu tambahkan 40 gram susu bubuk full cream kemudian tambahkan 1 sendok teh bread improver ini opsional aja kita ayak semua bahan kering ini kemudian tambahkan 50 gram butter atau margarin dan 1 sendok teh garam kemudian kita aduk ya bisa kita ulen menggunakan tangan atau kita mixer untuk waktu mengulennya kurang lebih 8-10 menit nah seperti ini cukup ya sudah kalis dan lembut hasil adonannya kemudian bisa kita rapikan dan kita tutup kita profing kurang lebih 40 menit atau sampai 45 menit nah setelah mengembang 2 kali lipatnya seperti ini kemudian bisa kita kempiskan kita buang gasnya ini saya timbang seberat 50 gram atau boleh dikira-kira aja ya dengan berat 50 gram jadi 20 nah kemudian setelah kita timbang lalu kita bulatkan seperti ini kita runding sampai permukaannya halus selanjutnya kita susun di loyang seperti ini sebelumnya loyang sudah dilapisi dengan baking paper kita tutup kita diamkan kurang lebih 20-30 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga jika suhu panas dia akan lebih cepat mengembang oh ya karena tadi adonannya tidak muat untuk 4 adonan ini saya beri isian pisang nah jika sudah kemudian siapkan 1 sendok makan susu bubuk full cream kita campur dengan sedikit air lalu kita oleskan di seluruh permukaannya adonan seperti ini untuk olesannya selain menggunakan susu bubuk yang dicampur dengan air seperti ini bisa juga menggunakan susu evaporasi atau susu UHT jadi disesuaikan dengan stok yang ada aja nah setelah kita oles semuanya kemudian saatnya kita oven sebelumnya oven sudah saya panaskan kurang lebih 15 menit sebelumnya sampai panasnya stabil lalu kita oven dengan suhu 200 derajat api atas bawah untuk lamanya kurang lebih 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven berbeda-beda nah setelah matang kemudian bisa kita keluarkan dari ovennya lalu segera kita keluarkan dari loyangnya supaya tidak berkeringat alhamdulillah roti sobek dengan metode all in onenya sudah jadi gimana mudah banget ya cara bikinnya dan hasil rotinya sangat empuk lembut dan menul-menul banget teman-teman bisa coba di rumah dengan metode ini dan pastikan untuk ragi instannya masih aktif ya untuk metode ini nah sekian dulu ya video dari Dapur Mami K semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati